hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kali ini kita akan membahas tentang kan oke teman-teman jadi disini aku udah download kanva kalian bisa download di Playstore seperti ini eh nah seperti ini teman-teman kanva Oke jadi ini ada update ya tutup oke waktu deteksi padahal ini yang emulator kemarin ya yang di Android itu ya temen-temen ya keteteksi disini Oke kita buka langsung kita buka kanva ini yang versi Android ya teman-teman kanva itu dia juga ada versi web nah ini dia jadi adu tersedia di Mac Windows Android teman-teman tapi untuk linuxnya kok enggak ada yang gitu kita bisa langsung sikap nah disini tuh ada satu hal yang membuatku tertarik itu tuh dari sih kanva ini jadi dia itu ternyata ada salah satu ada misi yang cukup menarik jadi kalau misalnya kalian itu berasal dari dunia pendidikan atau organisasi nirlaba yang terdaftar kalian bisa dapatkan kanva pro gratis temen-temen disini nah disini untuk yang pendidikan itu kalau guru kalau perlu verifikasi itu pakai belajar ID ya sebetulnya disini ya aku nggak punya jadi nggak bisa ini siswa juga sama temen-temen ini ada yang sekolah kalau misalnya di sekolah itu mau agar anak-anak yang ada di situ itu dia pakai kanva semua belajar kanva untuk desain dan lain sebagai membuat browser flyer dan lain sebagian disini bisa ini gitu ya teman-teman kalian sebagai guru ini bisa dapat gratis ya enak ya untuk jadi guru atau kalau yang untuk yang siswa juga ini temen-temen tinggal masuk ke akun belajar.id seperti itu sih dan untuk ini yang juga menarik ya untuk organisasi nirlaba juga kayak gini jadi dia bisa daftar secara gratis kayak gini nirlaba itu yang dia tidak menarik bayaran ya untuk nirlaba yang cuma-cuma dan dia kayak organisasi yang iya misalnya kemanusiaan dan lain sebagainya kayak seperti itu itu teman-teman di sini kita bisa langsung pakai akun belajar ID kalau misalkan punya soalnya aku nggak punya sehingga aku pakai Google sebenarnya aku itu ada akun pendidikan depan aku udah enggak mahasiswa tuh Oke sudah ya tinggal kita login aja pakai akun Google ini sudah bisa atau teman langsung daftar angkat tahu untuk password lain sebagainya kayaknya kita bisa login langsung dari akun Google deh kita gedein ya teman-teman ya di sini kalian bisa klik ini langsung Nah sekarang itu di update yang sekarang udah nggak muncul kayak gini ya di bagian sini kan dulu kan ada disini kita bisa pilih yang versi tablet atau apa itu ya ini enggak ada langsung ini langsung kayak gini Wow nah disini kita bisa pilih what you using ke semua bisnis personal misalnya kita pilih personal terus di sini kita Oke ini kayak email oke alright nah ini dia teman-teman jadi ini adalah kanva yang versi Android ya tertentu dan ini kayak versi yang web ya kayak versi yang web karena disini aku juga pakai ini itu teman-teman aku juga kreator yang ada di sini jadi sering masuk ke sini pakai web sehingga ini kayak mirip itu ya teman-teman kemungkinan ini udah PBA kali ya eh belum tinggal Oh kita lihat apa akan file ini udah PWA belum dimanage permission hub lupa belum teman-teman Oh ini kan aplikasi Android ya dan kita bisa langsung desain di sini oke ternyata ada brand habang Oke jadi ini ada grafik dan lain sebagainya ya Oke sebenarnya cukup simpel ya toh penutupkan fa sendiri kalau kalian lihat kalian mau desain apa nih misalnya kalian mau buat untuk sosial media tinggal klik aja disini sosial media nah nanti disini akan muncul berbagai macam template yang bisa langsung kalian edit jadi kalian tidak perlu skill desain kalau untuk ini teman-teman tapi kalau untuk desainer ya ini bisa jadikan kalian referensi ya Oh kayak gini ya desain yang baik kayak gitu ya teman-teman jadi ya bebas ya semuanya teman-teman kalau untuk yang untuk yang bukan desainer kayak gitu ya udah kalian lihat aja yang sesuai dengan target kalian ya disini video dan ini kanva juga mendukung video nah nanti dia akan langsung ada banyak sekali template yang akan muncul tentang video seperti ini yang kalian tinggal ngedit-ngedit teksnya atau ngedit-ngedit foto dan lain sebagainya di sini jadi pokoknya aku simpel ya teman-teman jadi kecepatan ini sangat cocok banget kalau udah yang kalau untuk orang yang sudah diwasa itu yang udah sibuk ini untuk presentasi ya kalau saya kalian sering presentasi PowerPoint dan lain sebagainya di sini udah ada juga disini ya kita bisa langsung edit edit disini teman-teman langsung edit ini template yang ada di sini nih teman-teman nah seperti biasa ya kalau saya kalian adalah desainer kalian bisa jadikan ini kayak jadi referensi Oh ini desain yang bagus itu kayak kayak gini sini ya print Oke kalau saya untuk cetak ini juga udah ada banyak sekali jadi kalau yang namanya kreator itu kadang dia itu juga kadang target cetak gitu teman-teman ya jadi misalnya cetak untuk A4 atau A3 A0 itu yang penting cepat cetakan misalnya untuk buat desain kemasan dan lain sebagainya seperti ini kalian bisa masuk ke print dan ini yang populer atau temen di sini kamu bisa lihat ini ada ada gif juga atau teman-teman bisa langsung menuju ke sini nih shortcutnya itu temen pengkategorinya pengkategoriannya bisa disini ada desain muk kalian bisa langsung klik aja disini ini kayak mockup gitu ya teman-teman di bagian sini ada dok beri dokumen jadi template yang berdokumen ini kayak kurikulum vitae dan lain sebagainya disini Oke terus ini whiteboard whiteboard itu lebih ke ini ya ada brainstorming ataupun dia kayaknya ini ya bahkan chart Oke keren terus ini ada website juga teman-teman jadi kalau biasanya orang itu pakai ux-nya ux ini dia udah ada template Oke tapi kayaknya ini kayak template hitter gitu ya teman-teman disini dia bisa bergerak hitter bagian hitter Oke ini ada ada more Wow masih ada banyak banget teman-teman disini ada infografik ada foto college ada desktop wallpaper Wah ngeri banget ya teman-teman banyak sekali yang bisa kita pelajari teman-teman disini nah ini udah dikategorikan secara rapi di kanva ini teman-teman luah ini bagi yang tidak bisa desain ini sangat how friendly banget ini teman-teman jadi bisa desain loh kok tiba-tiba kok bisa desain itu tempat yang enggak bisa desain itu ya Wah ya pakai kanva nage banyak banget ini template-nya ya infografik pun juga ada nih teman-teman ngeri amin tuh kalian lihat kalau kita klik ini apakah download ya kayaknya dulu tonton kayaknya download Oke sampai disini tidak nge-close ya aman ya tol-nya untuk kanva sendiri Oke dan ini kita coba ctrl untuk besarin Oh enggak untuk besarinnya pakai ini teman-teman Oke ini lumayan enggak ngelak cuman enggak ngelak-ngelak banget aman long cuman ganti-ganti ini tuang ganti teks tuh atau ganti Oh gambarnya bisa digerakin gini bisa digedein ini bisa kita edit Oke saya seperti ini sudah kalau sudah tinggal kita download save image ya Oke udah langsung ke save nih nge-save-nya masih ke bagian download teman-teman kita lihat ya di bagian download mesin nge-save-nya Oh enggak di play files Oke play files atau diri senyata ternyata bagian riset nanti kita akan tahu Oke Oh lah itu tadi Oh belum masih prosesnya terkita bisa save to files nah ini ya di folder Android biasanya cuman kita bisa pilih yang ada di download ini teman-teman Oke ya nice nah ini dia hasil yang dihasilkan apakah ada watermarknya kayaknya enggak ada ya ini ukurannya apakah besar kita lihat Oke lumayan 2000 teman-teman ini udah bisa untuk cetak Oke teman-teman sudah nah ini itu tuh seperti inilah kita bisa balik ke home kalau misalnya udah selesai ya agak lembut dikit yang ngelak-ngelak dikit cuman enggak masalah masalah Oh ketika kita back dia akan langsung masuk ke sini tonton ke dashboard yang awal tadi nah contoh ya disini aku coba mau pengen ha buat thumbnail YouTube tangan ketikan YouTube nah disini udah ada ya auto komplitnya ya kita pilih banner nanti dia akan ada template ya teman-teman template yang bisa kalian pilih lalu kalian ganti dan ini koneksi internet pengaruh ya kita klik ini pada Oke koneksi internet sangat berpengaruh teman-teman semakin cepat itu mereka akan membuat kelompok kalian tanpa ada masalah Oke ini keluarnya lama banget ini Oke oke sudah kelut semua teman-teman kadang itu template itu gabungan dari beberapa resource ya teman-temannya ini kita bisa buat animasikan langsung crop setelah sebagainya kita sudah bisa pilih ini yang ada di sini ini ada desain ada elemen Oke ada teks ada galeri ada brand hub ada upload Oke dah kira-kira seperti itu yang bagian sini ya Oke dan Oh sejauh ini tidak masalah aman teman-teman cuman memang ini agak lama itu karena jaringan teman-teman jadi aku tidak bisa sanksi lebih ini temen Oke kira-kira seperti itu aja ya untuk pembahasan kali ini tentang kanva karena ini kanva ini kalian bisa pakai di sini ya di Android ya teman-teman di sini dan ini sudah bisa di Chromebook langsung di Android kan udah disebarkan oleh si kanvanya ini teman-teman di berbagai macam platform Oke kira-kira seperti itu semoga bermanfaat sampai jumpa bahasan selanjutnya bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih telah menonton!